dia gabung sama si ukadio tapi secara badan ukadionya udah agak besar ya lebih besar sedikit lah dari dia tapi gak apa-apa nanti dia akan saling menyesuaikan oke guys dan ini lagi satu cerita tentang kura-kura jenis yang lain ya ini namanya jenisnya cinemis dan kita pengen share-share sama kalian perihal cara peliharannya ya sesuai dengan pengalaman kita untuk cinemis ini adalah kura-kura dari Cina dia itu apa ya moremis reversi dia ini kura-kura dari Cina omnifora tapi kalau masih kecil kayak gini lebih ke ternifora ya kita kasih ikan-ikanan makannya cacing sambil kita biasain pelan-pelan makan pelet nanti kalau dia pelet baru kita bisa apalagi kalau dia udah besar baru kita bisa lepas ke kolam besar kita ya kayak ciri-ciri fisiknya biar kita lihat bareng-bareng dia itu bawahnya hitam ya guys dan biasanya kalau saya lihat di parung ini banyak kan di sini coklat ininya lalu dia beda sama Okadia itu kepalanya itu polos ya polos nah ini polos dia gak ada garis-garis yang bikin dia berbeda seperti Okadia tapi dia malah patronnya tuh kayak pecah-pecah gini guys ya mirip-mirip sama kalau di bulus tuh bulus apa namanya pelu diskus ya plus pelu ini di Okadia eh Okadia si Nemis dan si Nemis ini masih deket sama Okadia sebenernya ya oke nah dia ini ini sekura-kura yang unik sebenarnya paling unik itu ekornya dia tuh sama kayak Okadia tuh panjang waktu masih baby kalian bisa lihat di banyak eh volume penjualan cinemis bahwa ekornya cinemis itu relatif panjang dan itu yang bikin kita seru kalau punya peliharaan eh cinemis ini beda sama kura-kura Brazil dan lain kalau Brazil itu kan hijau ya hijau kalau dia ini hitam coklat lah terus eh gak ada enggak ada strip merah di pipinya ya beda sama kura-kura Brazil hmm apa yang bisa kita bahas dari cinemis ini dia itu kura-kura yang lincah bahkan sangat lincah ya salah satu yang sangat lincah kalau menurut para hobis tapi sejauh kita prihara disini memang lincah ya tapi dia jadi yang terkecil untuk saat ini walaupun gak paling kecil gak sangat kecil gak kayak kura-kura yang apa namanya kura-kura Brazil yang dijual yang masih kecil banget ya ini udah lumayan kalau ngeliat badannya ya ini ukuran-ukuran sebulan lebih lah sebulanan ya kalau kita prihara disini kandangnya begini guys walaupun ini lagi difokusin ke dia ya sebenernya kita umbar bareng-bareng kandangnya siapin aja kandang lalu kalau saya biar gak capek ganti air tuh ini kita bolongin disini justru kita tambah-tambahin aja akhirnya setiap sore ya nanti airnya ya air sampai penuh tapi nanti akan kebuang jadi ada pertukaran air disitu lalu outdoor untuk outdoor biar keamanan maka kita pakai kawat rami untuk nutup ini pakai kawat rami lalu kita biarin aja outdoor ya jadi dia kena matahari nah lalu oke dimangat guys ngantuk dia lalu dia jarang jangan sering-sering banget di handle ya jadi kita biarin aja gitu cuma nih lah sore-sore kita masih makan sebenernya sekali banyak tapi sore-sore itu ya karena kita memang kerja ya guys jadi gak bisa setiap saat jagain kura-kura kita kalau kita biarin disini dengan kura-kura yang lainnya yang lainnya dia ini akan kadang kesana kadang kemari untuk dapetin apapun yang dia mau jadi dia bebas gitu ya kadang-kadang kita kasih temennya disini itu ikan-ikan kecil guys waktu gini ini kita kasih ikan kecil buat jadi temennya nanti dia bisa jadi temen bisa juga jadi makanannya kalau ikan yang mabok nanti dikejar dan hilang lah besoknya biasanya udah jadi santapan ya untuk membiasakan diri makan pelet karena saya juga tahunya dari banyak hobis lain dia itu bisa makan pelet nanti kita biasain dari sekarang kita kasih pelet nanti dia walaupun yang makan mungkin temen-temennya tapi nanti dia akan cobain 1-2 kali lalu setelah itu dia lama-lama akan mulai biasa dan nanti dia bisa ikutan makan ya tuh dia mulai ngincer ikannya wuih oke kura-kura cinemis ini bersaudara dengan kura-kura ukadiah ya yang kemarinan hadir disini nanti saya akan bikin konten tersendiri dia gabung sama si ukadiah tapi memang secara badan ukadiahnya udah agak besar ya lebih besar sedikit ya dari dia tapi gak apa-apa nanti dia akan saling menyesuaikan jadi kita bukan hanya damer dan daput kita punya ukadiah sama cinemis yang bisa jadi bahan cerita kita hari-hari ke depan kalau si ukadiah saya kasih nama si ukadiah si ini kita kasih nama cinemis ini sederhana banget sih si namanya gak apa-apa ya yang penting periharaan kita ini pengin nama pengin nama aja lah ya oke si cinemis ini akan harapan kita bisa lama disini nanti ke depannya kita akan update update lagi tentang kondisinya tapi setidaknya untuk kali ini ini dia cinemis dan saya udah uraikan cara saya memeliharanya disini walaupun ini ditunjukin sendirian padahal sehari-hari dia umbaran ya yang pasti ada matahari ada makanan jangan akan dipegang ada pengaman ya kawatrami itu buat dia jangan diganggu predator itu aja saran dari saya tentang cara tips pelihara kura-kura cinemis yaudah gitu aja deh guys jangan lupa komen like dan subscribe konten kita nanti kita bicara lagi tentang cara saya dan apapun yang bisa saya curit tentang kura-kura kita bye jini selamat menikmati selamat menikmati